Terima kasih telah menonton! Tiga tahun kemudian, setelah mendapat hak pengusahaan hutan dari pemerintah, perusahaan ini mulai mengoperasikan pabrik pengolahan kayu pertamanya di Samarinda, Kalimantan Timur, guna memproduksi kayu gergajian untuk diekspor ke Jepang. Pada tahun 1988, perusahaan ini menjadi salah satu pelopor dalam menggunakan kayu sengon hasil tanam masyarakat untuk menggantikan kayu hasil hutan alam. Pada tahun 1997, perusahaan ini mendirikan tiga anak usaha yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yakni, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Inti Sawit Nugraha, dan PT Dharma Inti Sawit Lestari. Pada tahun 2002, perusahaan ini meresmikan pabrik kelapa sawit pertamanya dengan kapasitas produksi 45 ton TBS per jam. Pada tahun 2004, dengan mengakui sisi PT Pilarwana Persaga, perusahaan ini memperoleh lahan seluas 15.153 hektare untuk menanam kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2016, perusahaan ini juga meresmikan pabrik pengolahan kayu milik PT Daeken Dharma Indonesia di Surabaya, yang didirikan melalui kerjasama dengan Daeken Corporation asal Jepang, dan berlanjut pada tahun 2018, perusahaan ini mengambil alih 100% saham PT Bima Palma Nugraha, dan PT Bima Agri Sawit yang memiliki kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur dengan total luas mencapai 17.000 hektare. PT Dharma Satya Nusantara Terbuka adalah, sebuah perusahaan agroindustri yang berkantor pusat di Jakarta, untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 15 kebun kelapa sawit dengan luas lahan tertanam mencapai 112.600 hektare, dan 10 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas produksi mencapai 570 ton per jam yang tersebar di Pulau Kalimantan. Berikut info dan fakta seputar DSNG, PT Dharma Satya Nusantara memberikan bantuan 14.000 bibit jabon atau jati kebon, untuk mitra dan kelompok tani mandiri di Kabupaten Temanggung, hal tersebut merupakan sinergitas antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah yang saling menguntungkan, karena banyak sisi positif didapat salah satunya untuk jabon lebih baik daripada sengon yang marketnya sudah ada. Pada bulan September tahun 2020, Dharma Satya Nusantara melakukan komisioning pembangunan proyek BIO CNG Plan yang pertama, kehadiran BIO CNG Plan ini, merupakan salah satu komitmen DSNG untuk menjalankan konsep sirkular ekonomi dengan meminimalisir limbah pabrik kelapa sawit dan polusi, melalui pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan serta generasi sistem alam. Pada tanggal 28 Juni tahun 2022, melalui PT Dharma Sumber Energi yang didirikan bersama IREX Singapore Private Limited, untuk pertama kalinya perusahaan ini mengekspor cangkang kelapa sawit sebanyak 10.500 ton ke Jepang, untuk digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga biomasa. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 33 anak usaha, yang terbagi dalam kelapa sawit, kayu dan pertanian, sesuai dengan anggaran dasar perseroan pasal 3 dijelaskan bahwa perusahaan memiliki maksud dan tujuan dalam bidang industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Fokus perusahaan adalah untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik, dan menjaga tanggung jawab sosial dalam masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Berikut produk yang dimiliki DSNG yaitu, kelapa sawit, selain perkebunan, perseroan juga memiliki 10 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas produksi total mencapai 570 ton per jam, selain itu, perseroan juga memiliki kernel crushing plan yang mengolah palem kernel menjadi palem kernel oil dengan kapasitas 300 ton per hari atau 90 ribu ton per tahun. Selanjutnya kayu, segmen usaha produk kayu merupakan usaha yang dikembangkan perseroan saat pertama kali berdiri dari produksi kayu bear core dari bahan baku kayu sengon laut, saat ini perseroan telah berkembang dengan memproduksi produk kayu bernilai tambah yang semakin besar ditunjukkan untuk pasar ekspor. Berikut penghargaan yang diraih DSNG, PT Dharma Satya Nusantara meraih 12 penghargaan CSR Award 2022 dari Pemerintah Kabupaten Sintang. Kategori penghargaan ini meliputi bidang sosial budaya, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan penanganan bencana. Sekolah Dharma Utama, Muara Wahau Kalimantan Timur, meraih penghargaan sebagai sekolah adiwiata tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah adiwiata merupakan sekolah yang dinilai memiliki komitmen dalam membangun program atau wadah yang baik dan ideal. untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika. PT Dharma Satya Nusantara baru saja dianugerahi penghargaan ISG Disclosure Transparency Award 2023 predikat leadership nilai A. Menurut manajemen, perusahaannya bisa menerima penghargaan ini karena memiliki program-program yang baik dan menjalankan pelaporan yang transparan. Dharma Satya Nusantara mengukir prestasi di Kompetisi Tahunan Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional pada November tahun 2022. Dalam acara tersebut, perusahaan meraih penghargaan dengan peringkat diamond dan silver. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki DSNG yaitu, PT Triputra Investindo Arya memegang kepemilikan sebesar 27,63 persen. PT Krishna Capital Investama sebesar 14,63 persen. PT Trinur Cakrawala sebesar 7,44 persen. PT Mitra Aneka Guna sebesar 6,32 persen. Arianto Utomo sebesar 5,43 persen. Andrianto Utomo sebesar 5,43 persen. Permadi Rahmat sebesar 4,08 persen. PT Reksa Cipta Investama sebesar 1,94 persen. Joyo Buntoro sebesar 1,79 persen. PT Multiforesta Investama sebesar 1,47 persen. Effendi Suli Setio sebesar 1,12 persen. Timotius Arifin sebesar 0,84 persen. Masyarakat Non-Warkat sebesar 17,92 persen. Masyarakat Warkat sebesar 3,96 persen. Dan saham Tresuri sebesar 0 persen. PT Dharma Satya Nusantara terbuka didirikan pada tanggal 29 September tahun 1980. Dengan bisnis usaha pengolahan agrobisnis, perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 14 Juni tahun 2013, dengan harga Rp 1,850 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 275 juta lembar. Berdasarkan kinerja keuangan, perusahaan mengumumkan bahwa kinerja per tanggal 30 September tahun 2023 mengalami penurunan laba bersih hingga sebesar 44 persen menjadi Rp 504 miliar, dan penurunan EBITDA sebanyak 24 persen menjadi Rp 1,6 triliun karena kenaikan biaya pokok penjualan. DSNG membukukan pendapatan kuartal 3 tahun 2023 sebesar Rp 6,6 triliun, Relatif sama dengan periode tahun lalu, segmen kelapa sawit masih menjadi kontributor utama pendapatan perseroan dengan menyumbang 88 persen dari total pendapatan, atau setara dengan Rp 5,8 triliun. Produksi CPO, Palm Kernel, dan Palm Kernel Oil DSNG juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11 persen, 13 persen, dan 11 persen. Belum berakhirnya Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan harga pupuk masih berfluktuasi, sepanjang 9 bulan pertama tahun ini, cost of sales meningkat 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu DSNG masih mengalami pertumbuhan total aset sebesar Rp 650 miliar atau 4 persen, yang didorong oleh peningkatan saldo kas, persediaan, dan aset tetap hasil realisasi belanja modal. Sedangkan total liabilitas tercatat naik 6 persen menjadi Rp 7,6 triliun, seiring peningkatan pinjaman modal kerja perbankan dan dampak translasi selisih kurs rupiah terhadap USD. Berikut historis dividen yang dimiliki DSNG, perusahaan cukup rutin membagikan 1 tahun sekali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan yield rata-rata sebesar 5 persen, dihitung dari perbandingan harga saham di tahun yang sama. Berikut potensi Dharma Satya Nusantara di masa depan pertama, perusahaan merupakan emiten perkebunan kelapa sawit dan kehutanan yang terdepan dalam penerapan green and sustainable, posisi itu mempermudah perseroan untuk menembus pasar ke berbagai negara, yang kemudian berdampak positif terhadap kinerja keuangan dalam jangka panjang. Kedua, penerapan aspek environmental, social, and governance, menjadi salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi di saham, perusahaan yang menerapkan aspek ISG pada seluruh aktivitas bisnis dan pembangunan dapat membantu percepatan pemulihan kinerja perseroan di tengah kondisi pasar yang sedang melemah. Ketiga, salah satu produk olahan kayu perseroan adalah lantai kayu dengan merek TK, didukung dengan keberhasilan perseroan mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan yang berorientasi lingkungan, produk minyak sawit mentah perseroan berpeluang besar menembus pasar global. Dan keempat, DSNG mengembangkan panel surya di pabrik pengolahan kayu, perseroan akan memasang panel surya yang menggunakan teknologi dari Norwegia di pabrik pengolahan kayu yaitu PT Tanjung Kreasi Parket Industri, menjadikan DSNG sebagai perusahaan yang menggunakan energi ramah lingkungan, penerapan tersebut selaras dengan rencana pemerintah untuk menekan gas emisi karbon hingga nol pada 2060. Sekian pembahasan kali ini dari PT Dharma Satya Nusantara Terbuka, semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi. Terima kasih.